Setelah si Feng dan Yun Yi Meng memasuki pusaran emas, dua guru dan murid terus berteleportasi ke depan. Ruang di sekitar mereka masih dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tak lama kemudian, mereka berdua melesat keluar dari cahaya keemasan dan tiba di sebuah dunia kecil yang tampak biasa. Kedua sosok itu berhenti pada saat yang sama dan melayang di kehampaan. Kemudian, mereka perlahan menundukkan kepala mereka bersamaan. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kolam seukuran ladang di bawah mereka. Air berwarna es mengalir pelan di kolam, mengeluarkan gumpalan asap putih dan aura yang menusuk tulang. Kolam pemurnian ilahi, air suci dingin surgawi, Yun Yi Meng yang mengenakan jubah hitam berseru saat melihat kolam dan air berwarna es di bawah mereka. Tidak diragukan lagi bahwa sejak mereka memasuki dunia ini, kolam dan air berwarna es di bawah mereka pastilah kolam pemurnian ilahi dan air suci dingin surgawi. Ayo turun! Si Feng tersenyum tipis. Dia sudah lama ingin mencoba air suci dingin surgawi, yang sangat dipuji oleh makhluk-makhluk yang dipenjara di dunia ini. Mendengar perkataan Si Feng, Yun Yi Meng menganggup dan berkata dengan hormat, Baik, silakan, Tuan. Mendengar perkataan Yun Yi Meng, Si Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu bersikap begitu formal kepada Tuanmu. Saat Si Feng tersenyum dan mengucapkan kata-kata ini, dia tidak lagi bersikap sopan. Tubuhnya perlahan bergerak dan perlahan turun menuju kolam di bawah. Namun, pada saat yang sama, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tiba-tiba, cahaya merah darah menyala di sampingnya. Ketika cahaya merah darah itu jatuh, dua sosok muncul di kiri dan kanannya. Mereka adalah Xiao Tianyi dan Gui Mei, yang diam-diam berkultifasi di dalam Bloodstone Tablet. Pada saat ini, mereka masih duduk bersila dengan mata tertutup. Mereka masih dalam kondisi berkultifasi. Kakak senior kelima, Yunyi Meng yang sudah mulai turun perlahan, tiba-tiba berteriak kaget saat melihat sosok yang dikenalnya di bawah. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Hmm. Hah. Pada saat ini, Gui Mei dan Xiao Tianyi yang melayang di samping Si Feng juga menyadari perbedaan di dunia ini dan perlahan membuka mata mereka. Namun kemudian, keduanya menoleh bersamaan dan menatap orang yang berdiri gagah di antara mereka. Menguasai Kaisar Agung Ketika mereka melihat Si Feng, Xiao Tian dan Gui Mei berteriak serempak. Si Feng menganggup pelan kepada mereka, lalu menunjuk ke kolam pemurnian ilahi di bawah dan memperkenalkannya kepada mereka. Kolam di bawah ini disebut kolam pemurnian ilahi. Aku sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk itu. Kudengar mereka berkata bahwa air ilahi dingin surgawi di kolam pemurnian ilahi sangatlah misterius. Mereka bahkan mendengar bahwa air itu dapat meningkatkan bakat makhluk hidup, jadi mereka meminta kalian semua untuk keluar dan menikmatinya bersama. Membersihkan kolam ilahi, air ilahi embun surgawi, Xiao Tianyi dan Gui Mei mendengarkan perkataan Si Feng dan melihat ke arah yang ditunjuk Si Feng. Kemudian, mereka perlahan menundukkan kepala dan melihat ke bawah ke arah kolam pemurnian ilahi. Lagi pula, mereka telah berkultivasi dalam tablet batu darah selama ini, jadi mereka tidak tahu banyak tentang usaha yang telah dilakukan Si Feng. Mereka tidak tahu bahwa Si Feng telah mempertaruhkan nyawanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius dan hampir mati di bawah serangan gabungan sembilan suku. Setelah merasakan air ilahi embun beku surgawi di bawah untuk beberapa saat, Xiao Tianyi tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tiba-tiba, dia melihat sosok hitam. Mengingat suara Si Feng beberapa waktu lalu, sosok Xiao Tianyi sedikit gemetar saat ini. Kemudian, dia bergerak dan naik ke langit. Sebelum mencapai langit, Xiao Tianyi berteriak, Adik junior ke-6. Kamu adalah adik ke-6. Haha, aku tidak menyangka kakak ke-5 mengenaliku hanya dengan sekali pandang. Sepertinya guru telah membocorkan berita itu kepadamu sebelumnya. Setelah mendengar perkataan Xiao Tianyi, Yunyi meng terkekeh. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan perlahan membuka tudung hitam di kepalanya. Seketika, wajah muda dan tampannya pun terlihat. Alisnya seperti pedang dan matanya yang berbinar setajam pedang. Wajahnya tampak seperti dia baru berusia 20-an. Xiao Tianyi sudah tiba di depan Yunyi meng. Melihat Yunyi meng yang masih muda, Xiao Tianyi mengerutkan kening dan berkata, Adik ke-6. Kau tidak terlihat seperti adik ke-6 ku. Kau lebih mirip anak haramnya. Haha. Mendengar perkataan Xiao Tianyi, Yunyi meng tertawa dan berkata, Kakak ke-5, kamu pasti bercanda. Aku memang kakak ke-6. Namun, untuk berpartisipasi dalam pertempuran jenius, batas usianya di bawah 30 tahun. Orang tua Dugu Sing Yun itu memberiku sebotol air suci untuk diminum dan mengubahku menjadi anak kecil. Haha. Mendengar perkataan Yunyi meng, Xiao Tianyi menyeringai dan berkata, Setelah sekian tahun, aku tidak menyangka adik muda akan menjadi jauh lebih muda. Pada saat ini, Yunyi meng tersenyum lagi dan berkata, Kakak senior, kamu bahkan lebih anggun daripada sebelumnya. Haha. Kemudian kedua saudara itu tertawa bersamaan. Saat mereka bertemu satu sama lain, kenangan dari masa muda mereka mulai muncul di pikiran mereka. Keduanya adalah murid Kaisar Jiuyu dari Yu Ming. Yang satu adalah murid ke-5 dan yang lainnya adalah murid ke-6. Ini berarti bahwa mereka telah menjadi murid Kaisar Jiuyu, satu di depan dan satu di belakang. Mereka mengenang masa muda mereka yang sembrono dan gegabuh. Mereka mengenang betapa kerasnya guru mereka ketika mengajar mereka. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, mereka mengenang bagaimana mereka telah berbicara buruk tentang orang itu di belakangnya. Lalu, keduanya menganggup bersamaan dan menatap orang yang ada di bawah mereka. Tuan mereka, Yu Ming, telah bereinkarnasi. Namun, saat itu, ketika mereka melihat pemuda itu, mereka merasa seolah-olah sedang melihat pria yang sama perkasanya dengan dewa dan iblis. Wajahnya yang dingin dan tegas saat menghadapi mereka saat itu. Yunyi meng bahkan mengatakan kepada Xiao Tianyi bahwa dia benar-benar tidak masuk akal di belakangnya. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ketegasannya waktu itu adalah karena dia ingin murid-muridnya menjadi berbakat. Meskipun demikian, rekan-rekan magangnya tidak mengecewakan harapannya. Di bawah mereka, So Sok Si Feng dan Gui Mei perlahan jatuh ke dalam kolam pemurnian ilahi. Tubuh dan tubuh mereka langsung basah. Merasa basah kuyuk, dan menatapnya yang juga basah, Gui Mei tidak berani menatapnya sejenak. Dia tidak tahu apa yang tiba-tiba terlintas di benaknya, tetapi dia menundukkan kepalanya, dan wajah pucat dan menawannya itu diam-diam memperlihatkan sedikit rona merah. Baiklah, ada apa denganmu? Si Feng mengerutkan kening dan bertanya pada Gui Mei, seolah-olah dia merasakan ketidak normalannya. Ah! Mendengar suara Si Feng dan melihat Si Feng menatapnya, tubuh halus Gui Mei bergetar seolah-olah dia merasa bersalah. Kemudian, dia berseru dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak, tidak ada apa-apa, yang mulia. Oh, benarkah? Si Feng masih mengerutkan kening dan berkata, 1752. Sosok Si Feng dan Gui Mei perlahan-lahan tenggelam ke dalam air suci dingin surgawi. 9. Bahasa Indonesia 8. Air suci dingin surgawi termasuk dalam kategori air yin yang ekstrim. Energi yin ekstrim yang ganas menyerang mereka berdua dengan ganas. Namun, mereka berdua adalah praktisi energi yin ekstrim. Oleh karena itu, energi yin ekstrim yang menyerbu mereka dari segala arah tidak membuat mereka merasa tidak nyaman. Kepala Gui Mei masih sedikit menunduk. Dia malu-malu seperti gadis kecil. Sesekali, dia mengangkat kepalanya dan menatap orang di sampingnya. Dia memanggil dengan lembut, Kaisar Agung. Ya, mendengar panggilan Gui Mei, Si Feng menjawab dengan lembut dan menatapnya lagi. Namun, dia berkata lembut kepadanya, tidak apa-apa, aku hanya ingin memanggilmu. Saat itu, ketika dia meninggal, dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Mereka berpisah selama lebih dari sepuluh tahun. Namun, dia telah merindukannya siang dan malam selama lebih dari sepuluh tahun. Setelah lebih dari sepuluh tahun, tak lama setelah mereka bertemu lagi, dia kembali terhisap ke dalam kehampaan yang gelap. Dia terus-menerus khawatir tentang keselamatannya. Untungnya, Tuhan menolongnya dan dia kembali dengan selamat. Akan tetapi, meskipun dia telah kembali dan membawanya, mereka tidak pernah sendirian seperti ini. Seperti ini saja, dia hanya berdua dengannya. Mereka berdua saja di dunia mereka sendiri. Pada saat ini, Xiao Tianyi dan Yun Yimeng, yang masih berada di kehampaan di atas mereka, diabaikan oleh Gui Mei. Dia hanya memperhatikan orang ini saat ini. Oh, setelah mendengar kata-kata Gui Mei, Si Feng menganggup dan menjawab. Sejak bertahun-tahun yang lalu, dia mengikutinya untuk menaklukkan dunia dan menyapu bersih musuh-musuh yang tangguh, jadi bagaimana mungkin Si Feng tidak memahami pikirannya. Pada saat ini, Si Feng merasakan air suci dingin surgawi di sekelilingnya dan berkata kepada Gui Mei, gunakan air suci dingin surgawi ini untuk membersihkan tubuhmu. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Ya, oke, Gui Mei menjawab lagi dengan lembut. Lalu, dia merasakan air suci dingin surgawi di sekelilingnya. Setelah itu, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengesampingkan sejenak pikiran kacau yang ada di benaknya sebelumnya. Melihat tindakan Gui Mei, Si Feng juga membentuk segel tangan. Seluruh tubuhnya terbuka dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Seketika muncullah kekuatan melahap yang dahsyat pada tubuhnya. Suara mendesing. Wah! Di atas Si Feng dan Gui Mei, terdengar dua suara orang memasuki air. Kedua murid Si Feng, Xiao Tianyi dan Yun Yi Meng, juga telah memasuki air suci dingin surgawi. Namun, setelah masuk, mereka berdua melihat ke arah dua sosok di tengah air di bawah. Secara diam-diam, mereka tidak turun dan mengganggu mereka. Mereka sudah lama mendengar tentang hubungan antara jenderal hantu perempuan ini dan tuan mereka. Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan biasa. Setelah itu, Yun Yi Meng dan Xiao Tianyi juga mulai membentuk segel dengan tangan mereka. Segel yang mereka bentuk adalah segel tangan Jiuyu. Kemudian, semua pori-pori di tubuh mereka terbuka dan mulai melahap air ilahi dingin surgawi. Menggunakan air suci untuk membersihkan tubuh dari dalam keluar. Sedangkan Xiao Tian, tidak hanya tubuhnya yang dibersihkan, tetapi dia juga langsung merasakan bahwa jiwanya juga dalam keadaan dingin dan misterius. Seolah-olah dia akan naik ke surga. Jelaslah bahwa air suci dingin surgawi tidak hanya bermanfaat bagi tubuh fisik, tetapi juga sangat bermanfaat bagi jiwa makhluk hidup. Sementara itu, Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia merasakan kenaikan jiwanya, seperti yang diharapkan dari air ilahi. Sangat misterius. Bukan hanya Xiao Tian, tetapi keempat orang di air suci dingin surgawi juga merasakan keistimewaan air suci itu. Air suci dingin surgawi, seperti yang diharapkan dari air suci dingin surgawi. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang didambakan para makhluk kuat dari 21 klan. Bahkan para ahli yang telah memasuki alam demigot bintang sembilan ingin mendapatkannya. Setelah itu, cahaya pedang menyala di depan Yun Yimeng, dan sebuah pedang panjang yang tampak biasa muncul. Pada saat ini, Yun Yimeng mengirimkan pesan kepada Sifeng di bawah Sifeng. Ya, tidak apa-apa. Biarkan pedangmu dibersihkan juga. Saat pedang dewa kebanggaan kuno muncul, jiwa Sifeng merasakannya. Ketika Yun Yimeng menyampaikan pesannya, Sifeng tahu apa yang ingin dia katakan. Oleh karena itu, dia langsung menyampaikan pesannya dan membalas Yun Yimeng. Pedang suci ini adalah pedang Yun Yimeng. Jika pedang suci kebanggaan kuno dapat memperoleh manfaat dari air suci dingin surgawi dan menjadi lebih kuat, itu akan setara dengan Yun Yimeng menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuan. Setelah menerima pesan Sifeng, Yun Yimeng berterima kasih kepada gurunya. Kemudian, dia berteriak di depannya, pedang dewa kebanggaan kuno. Dalam sekejap mata, pedang dewa kebanggaan kuno sekali lagi berubah wujud menjadi pemuda bertampang jahat dengan rambut perak panjang. Saat pedang dewa kebanggaan kuno berubah, Xiao Tian di sampingnya juga terkejut. Sebagai pemurni misterius, dia tentu mengerti betapa sulitnya bagi iblis pedang untuk berubah menjadi bentuk manusia. Bahkan dia, seorang pemurni rahasia tingkat atas dari benua langit agung, pernah meragukan apakah ada siluman pedang di dunia ini. Pada saat ini, kecurigaannya sebelumnya terbukti. Pedang di tangan adik laki-lakinya yang kenam benar-benar telah berubah menjadi iblis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi pedang untuk berubah menjadi iblis? Xiao Tian bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba teringat nama Yun Yimeng untuk pedang itu, pedang dewa kebanggaan kuno. Pedang dewa kebanggaan kuno dari keluarga Yun. Ini adalah pedang dewa kebanggaan kuno dari keluarga Yun. Sebagai seorang pemurni rahasia, Xiao Tian lebih tahu tentang pedang dewa legendaris keluarga Yun daripada Sifeng. Ketika Wan Jian Vila menjadi Proud Swat Vila, Xiao Tian pernah memperoleh sepucuk surat dari seorang ahli pedang kuno. Dalam surat itu, ahli pedang kuno itu sangat mengagumi pedang dewa kebanggaan kuno milik keluarga Yun, dan menyebutnya sebagai artefak dewa surga abadi yang sangat layak. Setelah berubah menjadi pedang dewa kebanggaan kuno, ia mulai melahap air dewa dingin surgawi bersama semua orang. Waktu berlalu dengan lambat. Namun, energi aneh muncul di air ilahi dingin surgawi. Perhatian semua orang terfokus pada sosok gelap itu. Sumber energi aneh itu adalah Sifeng. Sebelumnya, selama medan perang prodigi, Sifeng telah membersihkan tubuhnya dengan darah dewa emas. Kekuatan fisiknya telah mencapai puncak alam demigot Samsung. Pada saat ini, di bawah pembersihan air ilahi dingin surgawi, tubuh fisiknya akan menerobos ke alam yang lebih kuat. Kemudian, tubuh Sifeng bergerak tiba-tiba dan dia melesat maju. Kaisar menguasai. Melihat pergerakan Sifeng yang tiba-tiba, Gui Mei, Xiao Tian dan yang lainnya segera memanggil. Kemudian, suara Sifeng bergema di area tersebut. Kekuatan fisikku akan segera meningkat. Kalian teruslah membersihkan diri dengan air ilahi dingin surgawi. Aku akan melewati kesengsaraan petir. Aku akan segera kembali. Meskipun Sifeng mengatakannya dengan santai, semua orang terkejut ketika mendengar kata-katanya. Kesengsaraan. Kesengsaraan. Dia akan melewati masa kesusahan lagi. Pada saat ini, bahkan pedang suci Guao yang awalnya menutup matanya pun membuka matanya. Pedang Dewa Kebanggaan Kuno masih mengingat kesengsaraan petir gelap yang menghubungkan langit dan bumi. Dia tidak menyangka dia akan melewati kesengsaraan itu lagi. 1753 Setelah Sifeng bergegas keluar dari kolam Dewa Pembersih, dia terus bergerak. Karena dia akan mengalami kesengsaraan petir, dia harus menjauh sejauh mungkin dari kolam Dewa Pembersih. Sifeng sekarang adalah Dewa Setengah Bintang 7. Setelah melahap energi kematian dari elit suku Dewa Senran, serta energi kematian yang tersisa dan darah dari tablet batu darah, energi didantiannya telah mencapai 50%. Ketika Sifeng masih menjadi demigod bintang 6, ia memiliki kekuatan tempur seperti demigod bintang 9. Sekarang setelah ia mencapai alam demigod bintang 7, kekuatan tempurnya setidaknya berada di puncak alam demigod bintang 9. Jika dia mengaktifkan lonceng ilahi Kaisar Langit, dia akan mampu memberikan perlawanan terhadap Guao. Jika dia menggunakan teknik Dewa Perang Petir, dia akan mampu menyerang Guao dengan hebat selama 9 tarikan napas. Jika dia tidak bisa mengalahkan Guao dalam 9 napas, dia akan kehilangan semua kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Sifeng yang tengah berteleportasi cepat di dalam kehampaan, tiba-tiba terhenti. Sambil menoleh ke arah kolam Dewa Pembersih, Sifeng bergumam, sudah waktunya. Kemudian, tubuh Sifeng bergetar hebat. Dalam arti tertentu, jalur bela diri dan tubuh fisiknya sama. Dengan kekuatan Sifeng saat ini dan bakatnya yang menantang surga, selama tubuh fisiknya mencapai level yang dibutuhkan, menerobos dari alam demigod bintang 3 ke alam demigod bintang 4 tidak lebih dari sekadar angin sepoi-sepoi. Tak lama kemudian, langit dan bumi mulai berubah. Langit menjadi gelap, dan angin kencang bertiup. Sebuah pusaran hitam besar muncul di kehampaan. Boom! Tak lama kemudian, terdengar suara guntur. Ledakan, 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 langit dan bumi berguncang. Kolam Dewa Pembersih Meskipun Sifeng berada jauh, seluruh kolam Dewa Pembersih bergetar hebat, menyebabkan air ilahi dingin surgawi mendidih. Hem, hem, hah! Pada saat ini, Xiao Tianyi, Yun Yimeng, Gui Mei, dan Gu Ao membuka mata mereka dan menoleh untuk melihat ke arah keributan itu. Hanya melihat wajah Gui Mei yang menawan dan mempesona sudah dipenuhi kekhawatiran. Tidak, aku harus menemukan Kaisar Agung. Merasakan langit dan bumi bergetar, Gui Mei tidak dapat menenangkan diri dan berkultivasi. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menyerbu ke dalam kehampaan dan dengan cepat berteleportasi ke tempat energi itu berasal. Tuan muda, terakhir kali aku melihat petir kesengsaraan kegelapan, aku memperoleh sesuatu. Aku juga ingin melihat kesengsaraan gurumu yang mengerikan. Pada saat ini, pedang suci Gu Ao juga berbicara kepada Yun Yimeng. Baiklah, kau boleh pergi. Yun Yimeng mengangguk. Sebelum suaranya selesai, dia melihat pemuda perak jahat Gu Ao Senjian, sosoknya juga bergerak, seperti pedang yang membubung ke langit, berubah menjadi cahaya pedang, bergerak dalam sekejap, dan terbang ke arah hantu itu. Hah! Yun Yimeng dan Xiao Tianyi tidak pergi. Namun, kali ini, Yun Yimeng terkejut. Dia telah merasakan situasi Xiao Tianyi saat ini. Kemudian, Yun Yimeng tersenyum gembira dan berkata kepada Xiao Tianyi, kakak senior kelima, kekuatan jiwamu juga telah memasuki alam demigod bintang satu. Selamat! He he! Mendengar kata-kata Yun Yimeng, Xiao Tianyi menyeringai dan berkata, Di bawah bimbingan guru, kekuatan jiwa saya hampir mencapai titik puncak beberapa hari yang lalu, tetapi tertunda karena saya telah memahami seni pemurnian. Sekarang setelah saya mandi di air suci, hal itu secara alami terwujud. Bagus sekali, Yun Yimeng mengangguk sambil tersenyum. Wajah Xiao Tianyi masih tersenyum. Namun, kali ini, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Yun Yimeng, Adik Kenam, aku ingin tahu apakah kamu masih ingat apa yang terjadi tahun itu. Tahun itu, mendengar perkataan Xiao Tianyi, alis Yun Yimeng tiba-tiba berkedut. Kemudian, dia teringat dengan apa yang dikatakan Xiao Tianyi tahun itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, Aku sudah melupakan apa yang terjadi tahun itu. Aku tidak menyalahkan kakak senior. Tapi kakak senior, setelah sekian tahun, kau masih belum juga melepaskannya. Sayang, mendengar perkataan Yun Yimeng, Xiao Tianyi menghela nafas berat dan berkata, Aku telah mengecewakanmu, adik muda. Sebenarnya, aku harus minta maaf kepada kakak senior. Saat itu, aku kehilangan kendali atas emosiku dan berbicara terlalu kasar. Bagaimana mungkin kakak kelimaku menjadi orang seperti itu? Aku harap kakak senior tidak akan mengingat kata-kata tidak menyenangkan itu di dalam hati. Kata Yun Yimeng. He he, bagaimana mungkin kakak senior menganggapnya serius? Mendengar perkataan Yun Yimeng, Xiao Tianyi terkekeh dan berkata, Mendengar perkataan mereka berdua, sepertinya telah terjadi hal-hal yang tidak mengenakan saat itu, bahkan telah terjadi salah paham. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun, ketika keduanya bertemu lagi, mereka telah sepenuhnya mengubur dendam. Mari kita pergi dan melihat kesengsaraan guru. Oke, ayo pergi. Tak lama kemudian, Xiao Tianyi dan Yun Yimeng juga terbang keluar dari kolam pemurnian ilahi dan bergegas menuju tempat asal suara gemuruh dan amukan itu. Ledakan, 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 ledakan. Di antara langit dan bumi, petir iblis yang dahsyat lainnya menghubungkan langit dan bumi, menyebabkan bumi bergetar hebat dan bergemuruh tanpa henti. Di kejauhan sana, pedang suci Guau berdiri gagah dengan ekspresi serius di wajahnya. Sebelumnya, dari percakapan antara pedang suci Guau dan Yun Yimeng, dia telah mengetahui bahwa dia telah memperoleh sesuatu dari kesengsaraan petir iblis milik Sifeng. Tidak jauh dari pedang suci Guau, wajah jenderal hantu wanita Guimei menjadi semakin khawatir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan Sifeng dengan matanya sendiri. Di bawah petir iblis yang begitu kuat dan ganas, jika dia berada di tempatnya, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Dan laki-laki itu benar-benar berada di pusat petir yang dahsyat itu. Kaisar Agung, Guimei sekali lagi dengan lembut mengucapkan dua kata ini, tangannya mengepal dengan sangat erat. Pada saat ini, dia secara alami sangat gugup dan diam-diam berdoa dalam hatinya. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Pada saat ini, Yun Yimeng dan Xiaotian juga telah tiba. Keduanya juga berhenti, menjaga jarak tertentu dari area petir yang ganas itu sambil menatap petir iblis yang menghubungkan langit dan bumi dengan kekuatan untuk menghancurkan bumi. Yun Yimeng masih baik-baik saja. Sebelumnya di medan perang Heaven's Pride, dia telah melihat kesengsaraan Si Feng, dan petir iblis itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang sekarang. Namun, setelah melihat petir iblis itu, wajah Xiaotian sudah dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Awalnya, dalam pikiran bawah sadarnya, dia mengira kesengsaraan yang dialami Si Feng hampir sama dengan kesengsaraan yang dialami kakak senior keduanya, Mos Yao Yao, dan seharusnya sedikit lebih kuat daripada kesengsaraan kakak senior keduanya. Sekarang dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ini bukan hanya sedikit lebih kuat, itulah perbedaan antara surga dan bumi. Dibandingkan dengan petir iblis ini, kesengsaraan kakak senior keduanya bagaikan permainan anak-anak. Melihat keterkejutan dan kekhawatiran di wajah Xiaotian, Yun Yimeng berkata, kakak senior, jangan khawatir. Aku pernah melihat kesengsaraan guru kita sebelumnya, dan itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang ini. Tuhan kita telah bertahan dari kesengsaraan petir semacam itu. Kesengsaraan petir semacam ini tidak ada apa-apanya bagi monster seperti dia. 1754 Hmm. Di dalam kehampaan dekat tempat petir iblis berkobar, Yun Yimeng yang tengah menatap petir iblis itu, tiba-tiba ekspresinya berubah. Pedang Dewa Guao berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju petir iblis. Pedang Dewa Guao, apa yang kau lakukan? Yun Yimeng tiba-tiba berteriak. Meskipun itu adalah pedang, pedang suci, di bawah energi penghancur yang dahsyat, pedang itu juga dapat menghancurkannya. Jika pedang itu hancur, iblis pedang itu tentu saja akan mati. Kemudian, Yun Yimeng mendengar suara pedang Dewa Guao, yang bergema di benaknya. Tidak apa-apa, Tuhan muda, petir kesengsaraan ini seharusnya tidak dapat menghancurkanku. Padatkan petir kesengsaraan gelap ini dan pahamilah. Mungkin aku bisa menembus belenggu dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak menyangka bahwa iblis pedang itu juga memiliki hati yang ingin menjadi lebih kuat. Karena pedang suci Guao telah menjadi iblis, maka dia secara alami dapat berkultivasi, secara alami maju, dan menjadi lebih kuat. Setelah mendengar kata-kata pedang Dewa Guao, Yun Yimeng jelas merasakan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak menghentikannya lagi. Sebaliknya, dia menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan suaranya dan berkata, hati-hati. Kemudian, pedang Dewa Guao yang telah berubah menjadi cahaya pedang, menyerbu ke dalam petir gelap. Kali ini, kesengsaraan Si Feng relatif tenang. Tidak seperti sebelumnya, di mana dia dikepung dan berusaha membunuh. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, petir iblis itu menjadi semakin ganas dan kemudian berangsur-angsur melemah. Kaisar Agung, hantu perempuan Jenderal Gui Mei masih memegangi jantungnya. Dia benar-benar takut jika petir iblis itu menghilang, dia tidak akan pernah melihat orang itu lagi. Bubar. Namun, pada saat ini, suara yang tenang dan acu-ta'acu tiba-tiba bergema di dunia ini. Kaisar Agung, mendengar suara tenang itu, wajah cantik Gui Mei langsung tersenyum, bagaikan bunga indah yang tiba-tiba mekar. Begitu indahnya, sampai membuatku sesak nafas. Setelah suara pemuda tadi terdengar, petir iblis liar yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap mata, ia menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap mata, dunia yang penuh kekerasan dan kekacauan ini menjadi tenang. Namun, tanah yang berantakan di bawahnya membuktikan bahwa dunia ini telah dirusak oleh kekuatan yang dahsyat. Segera setelah itu, dua sosok muda telanjang muncul di depan Yun Yimeng, Xiao Tianyi, dan Gui Mei. Setelah terkena demon extinguising Black Thunder, Si Feng benar-benar telanjang. Meskipun terkena demon extinguising Black Thunder yang begitu kuat dan ganas, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Alasan utamanya adalah setelah hukuman petir, darah iblis abadi milik Si Feng telah memenuhi seluruh tubuhnya. Kemampuan pemulihannya menjadi semakin tidak normal. Di saat-saat terakhir kesengsaraan Si Feng, tubuhnya yang telah dihancurkan oleh petir hitam pembasmi iblis, pulih dalam sekejap. Pada akhirnya, setelah petir iblis dihancurkan, tubuh anehnya ditampilkan dengan sempurna di depan Xiao Tianyi dan yang lainnya. Auranya membumbung tinggi ke langit, seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia ini. Bahkan di bawah sambaran petir yang begitu dahsyat, Tuan tidak terluka sedikitpun. Xiao Tianyi dan Yun Yi Meng sama-sama terkejut melihat Si Feng sama sekali tidak terluka. Namun, Yun Yi Meng, yang telah melihat perilaku menyimpang Si Feng, sedikit lebih baik. Di mata Gui Mei, dia tidak peduli apakah dia bejat atau tidak. Selama dia aman, semuanya baik-baik saja. Tapi, dia telanjang sekarang, pada saat ini, Gui Mei menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tidak berani menatapnya. Pedang Dewa Guao berdiri gagah di bawah Si Feng. Dibandingkan dengan Si Feng yang dalam kondisi baik, penuh energi, dan penuh semangat, Pedang Dewa Guao terlihat sangat lemah, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Yun Yi Meng telah berteleportasi ke arah Pedang Dewa Guao. Tangannya membentuk segel kuno. Kemudian, cahaya Pedang Pedang Dewa Guao menyala dan berubah menjadi Pedang Panjang lagi. Yun Yi Meng datang dan meraih Pedang di tangannya. Wajahnya penuh kekhawatiran saat dia merasakan Pedang Dewa di tangannya. Pedang Dewa Guao bergetar sedikit. Kemudian, suara lemah muncul di benak Yun Yi Meng, Tuhan muda, jangan khawatir. Selama kurun waktu ini, aku akan tertidur lelap. Ketika Pedang Dewa Guao mengucapkan kata, tidur, pedang itu menjadi semakin lemah. Kemudian, pedang itu berhenti bergetar di tangan Yun Yi Meng. Tampaknya pedang itu benar-benar tertidur begitu saja. Pedang Dewa Guao, Yun Yi Meng membisikkan kata-kata itu lagi. Ia mengulurkan tangan kirinya dan membelai pedang itu dengan lembut. Kemudian, cahaya pedang di tangannya menyala lagi dan pedang Dewa Guao pun disimpannya. Di atas Yun Yi Meng, jubah putih muncul di tubuh Sifeng. Sifeng melirik Yun Yi Meng, Xiao Tianyi, dan Gui Mei. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian juga ada di sini. Menguasai. Kaisar Agung. Melihat Sifeng berbicara, Yun Yi Meng dan dua orang lainnya langsung berteriak. Pada saat ini, Gui Mei bergerak dan tiba di depan Sifeng. Kemudian, dia bertanya dengan lembut, Kaisar Agung, apakah anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Sifeng sambil tersenyum. Keadaan Sifeng saat ini memang sangat bagus. Sifeng semakin menyukai tubuh iblis abadi yang abnormal ini. Sekarang, masih ada air suci dingin surgawi di dunia ini. Tablet batu darah masih berisi darah suci emas dari ahli suku dewa. Kemudian, merasakan tubuh yang tidak normal, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri. Dengan air suci dingin surgawi dan darah dewa sejati, kekuatan fisiku seharusnya bisa menembus lagi. Kemudian, dia berkata kepada Gui Mei dan dua orang lainnya, Ayo pergi. Ayo kembali. Teruslah memurnikan tubuh fisik anda dengan air suci dingin surgawi. Iya. Oke. Oke. Mendengar kata-kata Sifeng, mereka bertiga menanggapi. Segera setelah itu, mereka berempat melesat dan buru-buru berteleportasi kembali ke arah kolam pemurnian ilahi. Tak lama kemudian, mereka berempat pun bergegas masuk ke dalam kolam pemurnian ilahi dan melanjutkan pemurnian tubuh mereka dengan air suci dingin surgawi. Gui Mei mengikuti Sifeng di bagian bawah. Xiao Tian dan Yun Yi Meng juga berada di bagian atas, menjaga jarak dari mereka berdua. Pada saat ini, aliran darah emas mengalir keluar dari batu darah Sifeng. Kemudian, suara Sifeng terdengar dari dalam air, ini adalah darah dewa dari ahli dewa sejati yang kubunuh. Telanlah dengan air suci dingin surgawi dan murnikan tubuh fisikmu. Meskipun air suci dingin surgawi itu misterius, akan lebih bermanfaat jika memurnikannya dengan darah dewa sejati. Mendengar suara Sifeng, Gui Mei dan dua orang lainnya langsung mengucapkan terima kasih, terima kasih, Kaisar Agung. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Kemudian, mereka berempat berbagi air suci dingin surgawi dan darah suci emas dan memasuki keadaan kultivasi dengan sepenuh hati. Waktu berlalu perlahan-lahan, saat Sifeng dan tiga orang lainnya melahap darah dewa, air suci dingin surgawi di kolam pemurnian dewa mulai berkurang secara bertahap. 1755 Kaisar Agung, aku akan segera menerobos. Gui Mei berkata setelah melahap air suci dingin surgawi dan darah dewa. Air suci dingin surgawi adalah air misterius dan sangat bertipe Yin. Air ini sangat bermanfaat bagi tubuh hantu Gui Mei. Dia baru menjadi demigod bintang satu selama sekitar satu bulan, tetapi dia akan segera mencapai terobosan lagi. Jika kekuatan hantu tubuh hantu telah disempurnakan, dia perlu memahaminya jika dia ingin menerobosnya. Pada saat ini, Gui Mei, yang berada di air suci dingin surgawi, memiliki pikiran yang jauh lebih jernih daripada sebelumnya. Dia mampu memahami tanpa hambatan apapun. Mendengar perkataan Gui Mei, Sifeng pun tersadar dari kondisi kultivasinya. Ia tersenyum padanya dan berkata, Bagus sekali. Melihatnya tersenyum padanya, melihatnya tersenyum karena dia akan segera berhasil, dan mendengar dia berkata, sangat bagus. Padanya, Gui Mei juga tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa manis. Dalam keadaan bahagia dan manis ini, Gui Mei merasa dirinya sedikit lebih dekat untuk menjadi dewa bintang dua. Kemudian, Sifeng berkata lembut padanya, teroboslah dengan baik. Oke, Gui Mei menganggup pelan saat mendengar perkataan Sifeng. Jenderal hantu perempuan ini, yang dulunya terkenal di benua surga abadi, terlihat sangat patuh saat ini. Kemudian, cahaya putih menyambar tubuh Gui Mei. Begitu saja, salah satu dari delapan jenderal hantu di bawah Kaisar Jiu Yu, Gui Mei, berhasil menjadi dewa bintang dua. Tidak lama kemudian, Gui Mei menutup matanya lagi dan mulai mengkonsolidasikan wilayahnya. Kemudian, Sifeng menutup matanya lagi. Waktu berlalu dengan lambat, sejak mereka masuk hingga sekarang, Sifeng dan tiga orang lainnya telah menghabiskan tujuh hari di tanah pembersihan kolam ilahi. Pada saat ini, kekuatan jiwa Sifeng berada dalam kondisi misterius. Saat kekuatan jiwanya bocor, air suci di kolam mulai mendidih. Kemudian, di bawah pembersihan air suci dingin surgawi, kekuatan jiwa Sifeng benar-benar berubah dari demigod bintang empat dari demigod Samsung. Ketika Sifeng masih berada di wilayah manusia, kekuatan jiwanya telah memasuki alam demigod Samsung. Di medan perang prodigi, ia telah melahap jiwa sembilan suku. Di antara para ahli dari sembilan klan, ada beberapa makhluk yang jiwanya tidak sederhana. Oleh karena itu, mereka sangat cocok untuk Sifeng. Pada akhirnya, Sifeng bahkan melahap jiwa Shen Ran dari klan Shen. Meskipun Shen Ran tidak mengolah kekuatan jiwa, jiwanya tidak sederhana sejak ia memasuki alam abadi. Setelah itu, Sifeng terus menggunakan air suci embun beku surgawi untuk membersihkan dirinya di kolam pemurnian ilahi. Sifeng awalnya berpikir bahwa dia harus melalui banyak liku-liku untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, hal yang paling sulit untuk ditembus adalah kekuatan jiwa misterius. Namun, dia tidak menyangka bahwa di bawah pemurnian air ilahi dingin surgawi, dia akan mampu memahami jiwanya dengan begitu mudah. Kekuatan jiwanya akan secara alami menerobos, dan semuanya akan terjadi secara alami. Air ilahi embun surgawi, tidak heran disebut air suci dingin surgawi. Sifeng berseru kagum akan sifat ajaib air suci dingin surgawi. Semakin dia membersihkan dirinya dengan air suci embun beku surgawi, semakin luar biasa yang dia rasakan. Hah! Tak lama kemudian, Sifeng merasakan gelombang energi datang dari atas dan mengeluarkan teriakan terkejut pelan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Saat Sifeng mendongak, murid kenamnya, Yunyi Meng, bersinar dengan cahaya putih. Yunyi Meng juga berhasil menerobos. Alam seni bela dirinya telah maju dari alam demigod Samsung ke alam demigod bintang 4. Air ilahi embun surgawi. Hahaha! Hebat! Setelah berhasil maju, Yunyi Meng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan kekuatannya saat ini. Namun, meskipun dia tertawa, Xiao Tianyi, yang duduk bersila di air tidak jauh darinya, tidak berekspresi. Dia sama sekali tidak peduli. Setelah Sifeng keluar dari petir hitam penghancur iblis, dia menemukan kekuatan jiwa Xiao Tianyi dan berhasil maju ke alam demigod bintang 1. Namun, melihat kondisi dia saat ini, Sifeng berkata, anak ini, kekuatan jiwanya akan maju lagi. Kempatnya terus maju. Tampaknya Sifeng tidak bertarung dengan sia-sia dalam pertempuran Sky Pride. Semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Merasakan air suci dingin surgawi di kolam pemurnian ilahi, Sifeng sudah bisa merasakan bahwa air suci dingin surgawi itu bisa digunakan selama 10 hari lagi atau lebih tergantung pada kecepatan mereka berempat menyerap dan memurnikannya. 10 hari, Sifeng menggumamkan dua kata ini. Ia melihat ke depannya lagi dan berkata dengan lembut, 10 hari. Setelah 10 hari penyempurnaan, gadis ini seharusnya bisa menerobos lagi dan memasuki alam demigod Samsung. Kekuatan fisiku juga harus mampu memasuki alam demigod bintang 5. Setelah mengatakan ini, Sifeng tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi kultifasi lagi. Pada hari ketujuh, Xiao Tianyi juga berhasil menerobos dan kekuatan jiwanya memasuki alam demigod bintang 2. Pada hari kesembilan, seperti yang diharapkan Sifeng, tubuh hantu Guimei juga memasuki alam demigod Samsung. Pada hari kesepuluh, air ilahi embun beku surgawi di kolam pemurnian ilahi hanya mencapai pergelangan kaki Sifeng dan tiga orang lainnya. Sekarang, Sifeng dan tiga orang lainnya berdiri di dasar kolam pemurnian ilahi. Pada saat ini, Sifeng berteriak dingin, lahap. Kekuatan melahap yang sangat kuat dihasilkan dari tubuh Sifeng. Semua air ilahi embun beku surgawi mengalir deras ke arah Sifeng. Dalam sekejap mata, air ilahi embun beku surgawi di kolam pemurnian ilahi telah sepenuhnya dilahap. Xiao Tianyi, Yun Yimeng, dan Guimei semuanya membuka mata mereka. Namun, saat ini, tatapan mereka terfokus pada pria di depan mereka. Kekuatan fisiku akan segera mencapai terobosan. Pada saat ini, Sifeng berbicara. Setelah Sifeng berbicara, tubuhnya melesat ke langit. Kolam pemurnian ilahi diisi dengan air ilahi embun beku surgawi setiap lima tahun. Tentu saja, Sifeng tidak ingin membuat terobosan di sini dan menghancurkan kolam pemurnian ilahi dengan petir hitam pembasmi iblis. Sekarang dia adalah penguasa kolam pemurnian ilahi. Mulai sekarang, air ilahi embun beku surgawi adalah miliknya sendiri. Aturan dari Prodigy Battle, aturannya ditetapkan oleh Yang Kuat. Dan bahkan jika dia ikut serta dalam pertempuran para keajaiban lima tahun kemudian, akankah para keajaiban itu berani ikut serta? Beranikah mereka melawannya? Setelah Sifeng melesat ke langit, Gui Mei juga mengejarnya. Pada saat ini, Xiao Tianyi berteriak pada Yun Yimeng, adik, ayo pergi juga. Ayo pergi. Kemudian, Xiao Tianyi dan Yun Yimeng juga mengejar tuan mereka untuk melihatnya menjalani kesengsaraan lainnya. Tidak lama kemudian, petir iblis yang tiada taraf jatuh dari langit lagi, berniat untuk menghancurkan iblis yang tiada taraf. Kali ini, Xiao Tianyi dan dua orang lainnya sudah terbiasa dengan petir iblis yang tak tertandingi. Jadi, mereka tidak terlalu terkejut. Seiring berjalannya waktu, Dark Berserk Demon pun hancur dan iblis yang tak tertandingi pun terlahir kembali. Langit dan bumi berguncang. Seolah-olah dunia menjadi sangat tidak stabil pada saat ini karena iblis ini. Baiklah, ayo berangkat. Sifeng keluar dari petir hitam pembasmi iblis dan tersenyum pada Xiao Tianyi dan dua orang lainnya. 1756. Di atas kolam Dewa Peleburan, lorong seperti pusaran air emas masih berputar perlahan di kehampaan. Empat sosok bergegas masuk ke pusaran air emas. Sifeng dan tiga lainnya dengan cepat kembali ke medan perang bakat surgawi. Selamat datang kembali, tuanku. Tepat saat Sifeng dan tiga orang lainnya muncul di Genius Battleground, sebuah suara tua dan serak bergema di Genius Battleground. Sifeng dan tiga orang lainnya berhenti di depan pusaran emas. Mereka menundukkan kepala dan melihat sosok tua berlutut di tanah di bawah. Itu adalah tetua klan iblis, monster tua umur panjang. Setengah bulan telah berlalu, makhluk-makhluk dari berbagai klan telah meninggalkan Genius Battleground. Namun, Longevity Old Monster masih ada di sini. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin sedang menunggu Sifeng. Sifeng berkata kepada orang-orang di bawah, Oh, monster tua panjang umur, kamu masih di sini. Tuanku belum keluar, bagaimana aku bisa pergi? Wajah monster tua umur panjang itu dipenuhi dengan rasa hormat saat dia berbicara. Saat dia berbicara, monster tua umur panjang membentuk segel dengan tangannya. Usaran emas yang berputar perlahan di void berangsur-angsur menghilang. Jalan menuju smelting di fine pool ditutup. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan itu berangsur-angsur menghilang. Sendok emas yang mengambang itu muncul lagi. Pada saat ini, sendok emas itu melayang perlahan dan berhenti di depan Sifeng. Kemudian, suara monster tua umur panjang terdengar lagi, Tuanku, mulai sekarang, Anda adalah penguasa langit dan bumi untukku. Kalau begitu, sendok emas ini akan diserahkan kepada Tuanku. Oh, mendengar perkataan monster tua panjang umur, Sifeng berkata pelan, Oh. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap logam kuno yang melayang di depannya. Permukaan sendok emas itu diukir dengan huruf-huruf kuno yang padat. Huruf-huruf kuno merayapi seluruh permukaannya seperti semut emas. Sifeng belum pernah melihat karakter-karakter ini sebelumnya. Namun, dia bisa merasakan kekuatan ruang angkasa yang misterius dan kuno dari sendok emas itu. Baiklah, jawab Sifeng. Karena dia adalah penguasa langit dan bumi yang terkurung, dan tidak ingin orang lain menyentuh kolam ilahi peleburan, dialah yang harus bertanggung jawab atas sendok emas itu. Sifeng telah belajar dari Dewi Mayat bahwa kolam suci peleburan di kehampaan hanya dapat dibuka dengan sendok emas. Sifeng mengulurkan tangan dan meraih sendok emas itu. Dalam sekejap, dia melemparkan sendok emas itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap monster tua panjang umur yang berlutut di tanah di bawahnya. Dia berkata, Monster tua panjang umur, kau telah melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, kau adalah penguasa klan iblis. Kau adalah pemimpin klan iblis. Karena kesetiaan monster tua panjang umur, Sifeng, dia akan membiarkannya merasakan monster tua panjang umur. Ini, wajah tua Longevity Old Demon berubah ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tuanku. Oh, melihat monster tua umur panjang seperti ini, Sifeng bertanya, kau tidak ingin menjadi yang tertinggi dalam ras iblismu. Baik, tuan, kata monster tua Changseng. Baiklah, masing-masing orang punya pilihannya sendiri. Terserah kamu, kata Sifeng, tapi hari ini, kamu telah memberiku sendok emas. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Terima kasih, guru. Mendengar perkataan Sifeng, monster tua Changseng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Monster tua Changseng berbicara lagi. Tuan, aku melihatmu mengambil jiwa Dugu Singyun, pemimpin klan manusia. Aku sudah lama mendengar bahwa klan manusia memiliki metode rahasia untuk meninggalkan kurungan langit dan bumi. Oh, begitukah? Sifeng mengerutkan kening dan berkata. Dia tidak menyangka monster tua Changseng mengetahui hal ini. Namun, setelah memikirkannya sejenak, Sifeng tidak merasa terlalu terkejut. Klan manusia berbeda. Formasi pengurungan langit dan bumi didirikan oleh klan manusia. Makhluk dari klan lain pasti mencurigai klan manusia. Mendengar perkataan Sifeng, monster tua Changseng mengangguk dengan serius. Aku sudah mendengarnya. Jika guru belum menghancurkan jiwa Dugu Singyun, Anda dapat menangkapnya dan menginterogasinya. Jika guru memperoleh metode rahasia untuk meninggalkan kurungan langit dan bumi, saya harap guru dapat. Sebelum monster tua Changseng sempat menyelesaikan kata-katanya, Sifeng memotongnya. Ben Sao telah menelan jiwa Dugu Singyun. Tampaknya alasan mengapa monster tua Changseng tinggal di sini dan memberikan Sifeng sendok emas untuk menunjukkan kesetiaannya terutama karena metode rahasia untuk meninggalkan kurungan langit dan bumi. Tetapi bahkan jika Sifeng memperoleh metode rahasia itu, dia tidak mungkin memberitahu monster tua Changseng tentang hal itu. Makhluk di kurungan langit dan bumi harus tetap berada di kurungan langit dan bumi. Pertama-tama, Stoney Maple masih membutuhkan makhluk hidup ini untuk melawan suku dewa. Kedua, jika makhluk-makhluk ini keluar dari kurungan langit dan bumi, maka benua luas langit dan bumi akan kacau balau. Ini, aduh, mendengar perkataan Sifeng, monster tua Changseng menghela nafas berat. Karena telah hidup lama, monster tua Changseng tentu saja mengerti dari perkataan Sifeng bahwa bahkan jika Sifeng memperoleh metode rahasia untuk meninggalkan kurungan langit dan bumi, dia tidak akan memberitahu monster tua Changseng tentang hal itu. Jika monster tua Changseng tidak mau memberitahunya, maka semua makhluk di dalam kurungan langit dan bumi tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Kita masih perlu menstabilkan wilayah kita di sini. Sampaikan perintahku bahwa tidak ada makhluk yang diizinkan memasuki Genius Fighting Ground dan mengganggu kita. Sifeng meminta monster tua Changseng untuk pergi. Baik, Tuan, monster tua Changseng menjawab dengan hormat saat mendengar perkataan Sifeng. Saya permisi dulu. Setelah berkata demikian, monster tua Changseng yang tengah berlutut di tanah melesat dan menghilang dari pandangan Sifeng dan yang lainnya dalam sekejap. Kemudian, cahaya pedang menyala di udara dan kekuatan luar angkasa lainnya muncul. Sifeng sudah merasakan bahwa monster tua Changseng telah meninggalkan arena pertarungan Genius. Huff, dasar rubah tua yang licik. Sifeng mendengus jijik saat melihat cahaya pedang yang menghilang. Tepat pada saat ini, Sifeng mengeluarkan perintah di dalam hatinya dan seberkas cahaya merah darah melintas. Ketika cahaya merah darah itu jatuh, sosok seperti kabut muncul. Itu adalah seberkas jiwa. Itu adalah jiwa Dugu Sing Yun, patriar klan manusia. Ketika Dugu Sing Yun pertama kali muncul, wajahnya yang pucat masih sedikit bingung. Ketika dia melihat Sifeng di depannya, ekspresinya berubah drastis. Dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat ganas, ganas, dan terdistorsi. Tiba-tiba, gelombang kebencian mengalir keluar dari tubuhnya. Dia berkata dengan suara melengking, Sifeng, melihat lelaki tua ini yang telah berubah menjadi hantu ganas, Sifeng tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Api darah merah tiba-tiba membakar jiwanya. Ah, aduh, 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 aduh. Tiba-tiba, teriakan melengking keluar dari mulut Dugu Sing Yun. Wajah Dugu Sing Yun yang terdistorsi dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dugu Sing Yun adalah hantu ganas, tetapi pria di depannya adalah penguasa miliaran. Bagaimana dia bisa membiarkan Dugu Sing Yun melakukan apapun yang dia inginkan? 1757 Ah, 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 teriakan melengking dan menyakitkan menggema di seluruh medan perang prodigi. Apa itu? Pada saat ini, sebuah pikiran terpancar ke dalam benak Sifeng. Itu adalah metode rahasia melarikan diri dari formasi penahanan. Jiwa Dugu Sing Yun sepenuhnya berada di bawah kendali Sifeng. Dari fluktuasi jiwanya, Sifeng tahu bahwa metode rahasia yang ditransmisikan oleh bajingan tua ini nyata. Baiklah, kalau begitu kau akan menjadi abu. Sifeng berkata kepada Dugu Sing Yun yang sedang terbakar oleh api berdarah. Setelah suaranya terdengar, api berdarah yang membakar itu tiba-tiba menjadi lebih ganas. Kemudian, teriakan melengking itu berhenti tiba-tiba. Jiwa Dugu Sing Yun telah berubah menjadi abu oleh api berdarah dan dimurnikan menjadi energi jiwa yang paling murni. Kemudian, api berdarah itu kembali ke Sifeng. Api berdarah dan energi jiwa murni langsung dilahap abis oleh Sifeng. Kemudian, Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap langit. tempat cahaya pedang itu bersinar. Dia berkata kepada Xiao Tianyi dan dua orang lainnya, ayo pergi. Sekarang setelah dia memperoleh metode rahasia melarikan diri dari formasi kurungan, Sifeng tidak perlu lagi tinggal di formasi kurungan. Terlebih lagi, dia masih ingat bahwa jade slip yang dia berikan kepada Long Chen beberapa hari yang lalu telah rusak. Sekarang Long Chen telah memecahkan jade slip, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di Kekaisaran Yunlai. Sekarang formasi penahanan telah berakhir dan metode rahasia melarikan diri telah diperoleh, saatnya untuk keluar. Pada saat ini, Sifeng dan tiga orang lainnya bergerak dan menukik ke bawah. Mereka bergegas menuju Void di mana cahaya pedang telah bersinar dan kekuatan luar angkasa yang misterius telah muncul. Saat mereka sudah dekat, Sifeng segera melancarkan pukulan keras dan menghantam Void. Ledakan. Suara ledakan sonic yang dahsyat bergema. Sifeng dan tiga orang lainnya tidak mengetahui metode rahasia melarikan diri dari formasi penahanan, jadi Sifeng langsung menggunakan metode yang paling sederhana dan paling dahsyat. Di bawah pukulan keras Sifeng, retakan besar muncul di Void. Kemudian, Void yang terang muncul di depan Sifeng dan tiga orang lainnya. Ruang di luar retakan itu adalah dunia Gunung Pedang Raksasa. Kemudian, Sifeng dan tiga orang lainnya bergerak dan melesat masuk. Pada saat berikutnya, mereka kembali ke Gunung Pedang Raksasa, tempat Sifeng memasuki formasi penahanan bersama klan mayat kuno. Kemudian, energi jiwa Sifeng menyebar ke segala arah. Kemudian, matanya tertuju pada Void di depannya. Void tampak tak terbatas, tetapi Sifeng tahu bahwa ada kekuatan tak terlihat yang kuat di Void yang mengisolasi dunia ini dari dunia luar. Kekuatan tak terlihat yang kuat itu adalah formasi pengurungan yang telah memenjarakan makhluk dari 21 klan sejak zaman kuno. Setelah itu, Sifeng berkata kepada Siaotianyi dan yang lainnya, tunggu aku di sini. Setelah selesai berbicara, sosoknya melesat maju dengan cepat. Dia terus bergerak maju. Saat sosoknya melintas, tangan Sifeng membentuk cetakan tangan kuno dan aneh. Cetakan tangan ini adalah metode rahasia yang baru saja dipelajarinya dari Dugu Sing Yun. Kemudian, cetakan tangannya terus berubah, dan setiap cetakan tangan yang diubah oleh tangan Sifeng tampak lebih aneh daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius bangkit dari jejak tangan Sifeng. Ha! Teriakan aneh keluar dari mulut Sifeng. Teriakan ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Saat Sifeng berteriak, sebuah rune emas kuno terbang keluar dari jejak tangannya dan menuju ke Void di depannya. Sosok Sifeng masih bergerak maju dengan cepat. Setelah rune kuno pertama terbang keluar dari telapak tangannya, lebih banyak rune terbang keluar satu demi satu. Total ada delapan rune emas. Tak lama kemudian, Sifeng melihat delapan rune emas kuno tercetak di kehampaan di depannya. Rune-rune itu tampak membentuk delapan trigram. Pada saat ini, sosok Sifeng tiba di depan delapan rune emas. Kemudian, dia berteriak lagi, buka. Teriakannya seperti perintah. Delapan rune emas yang tampaknya membentuk delapan trigram bergerak bersama dan berputar perlahan. Namun, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mengerutkan kening dan tampak terkejut. Delapan rune emas yang baru saja berputar dihancurkan pada saat yang sama. Sifeng berkata dengan heran, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah metode rahasia yang diberikan Dugu Sing Yun kepada kita itu palsu? Kemudian Sifeng menggelengkan kepalanya dan membantah gagasan ini. Sifeng sangat yakin bahwa metode rahasia itu nyata, dilihat dari fluktuasi jiwa Dugu Sing Yun saat itu. Kemudian Sifeng membuka mulutnya lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah sesuatu terjadi pada formasi penahanan? Saat dia mengatakan ini, Sifeng mengulurkan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, Sifeng menyentuh penghalang tak terlihat. Hah! Kekuatan ini! Kemudian, Sifeng menemukan sesuatu. Dengan pikiran lain, cahaya kemasan muncul di tangannya. Ketika cahaya kemasan jatuh, lonceng ilahi kaisar surgawi yang berukuran sebesar kepala manusia muncul di tangan Sifeng. Sosok Sifeng perlahan bergerak mundur. Saat dia bergerak mundur, lonceng ilahi kaisar surgawi, yang awalnya berukuran sebesar kepala manusia, terus membesar. Tak lama kemudian, ukurannya telah menjadi seperti pondok beratap jerami. Ini tentang waktu, Sifeng berkata lagi pada dirinya sendiri. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di telapak tangan kanannya dan menghantamkannya dengan keras ke lonceng ilahi kaisar surgawi di depannya. Dong! Suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Lonceng ilahi kaisar surgawi bersinar dengan cahaya kemasan yang tak tertandingi. Kemudian, lonceng itu menghantam kekosongan di depannya dengan keras. Boom! Sebelum suara bel itu berhenti, terdengar suara gemuruh yang lebih dahsyat lagi. Setelah itu, seluruh tempat mulai berguncang hebat. Ledakan, 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 ledakan. Bahkan gunung pedang raksasa di belakang Xiao Tianyi dan dua orang lainnya pun bergetar di bawah serangan hebat lonceng ilahi kaisar surgawi oleh Sifeng. Langit dan bumi berguncang, bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang. Sifeng merasakan benturan antara lonceng ilahi kaisar surgawi dan kehampaan. Dia mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, seperti yang kuduga. Rangkaian yang hebat ini. Kemudian, kekuatan yang lebih kuat muncul dari telapak tangan kanan Sifeng. Dia bergerak dan bergegas menuju lonceng ilahi kaisar surgawi. Kemudian, dia menghantamkan telapak tangannya ke lonceng ilahi kaisar surgawi. Tidak, kamu tidak bisa. Berhenti. Cepat berhenti. Tepat pada saat ini, suara gugup dan tua tiba-tiba bergema di atas stone emeple. Namun, sudah terlambat. Telapak tangan Sifeng yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, menghantam lonceng ilahi kaisar surgawi lagi. Dong, suara lonceng bergema lagi. Lonceng ilahi kaisar surgawi bergetar lagi dan menghantam keras kekuatan tak terlihat itu. 1758 Setelah lonceng ilahi kaisar langit berbunyi untuk kedua kalinya, Sifeng yang berada di tengah langit dan bumi yang berguncang, mendongak ke arah suara lama yang baru saja terdengar. Kemudian, tiga sosok seperti peri dengan jubah putih dan janggut putih muncul di hadapan Sifeng. Itu mereka. Di samping gunung pedang raksasa, Yun Yimeng dan dua orang lainnya juga mendongak. Melihat tiga sosok berpakaian putih, Yun Yimeng berseru. Tiga orang tua dari klan manusia di alam dewa sejati. Sepertinya tiga orang tua yang disebutkan Yimeng tadi adalah tiga orang tua ini. Melihat ketiga orang tua berjubah putih itu, Sifeng langsung mengenali mereka meskipun ia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Setelah gelombang pemboman dari lonceng ilahi kaisar surgawi ini, langit dan bumi yang berguncang berangsur-angsur tenang. Melihat kedatangan ketiga lelaki tua itu, Sifeng tidak meluncurkan gelombang pemboman lain dengan lonceng ilahi kaisar surgawi. Sepertinya tuan muda ini tidak salah. Formasi agung yang menyegel langit dan bumi ini bukanlah formasi agung di masa lalu, dan itu didirikan oleh kalian bertiga. Sementara itu, Sifeng berbicara dengan tenang. Karena itu bukan formasi penahanan yang sama seperti sebelumnya, tidak mengherankan jika metode rahasia kuno yang diungkapkan Dugu Sing Yun hancur segera setelah digunakan. Berani sekali kau berkata begitu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih, yang tampak sedikit lebih kurus dari dua lelaki tua lainnya, mendengar kata-kata Sifeng dan berkata dengan dingin. Jika bukan karena guntur kesengsaraanmu, formasi penahanan tidak akan hancur sepenuhnya. Itu benar. Begitu lelaki tua yang sedikit lebih kurus itu selesai berbicara, lelaki tua satunya segera berkata dengan suasana hati yang buruk, Apakah kamu tahu berapa banyak usaha dan bahan langka yang telah kita keluarkan selama kurun waktu ini untuk mendirikan formasi besar baru ini? Jika bukan karena formasi baru ini, orang-orang luar itu sudah lama melarikan diri ke benua surga Evergrande. Mendengar perkataan kedua lelaki tua itu, Sifeng berkata dengan acu-ta'acu sambil tersenyum tipis di wajahnya, Oh, begitukah? Pada saat ini, Yun Yimeng yang berada di kejauhan mengirimkan transmisi suara ke Sifeng, Tuan, ketiga lelaki tua ini adalah tiga orang yang saya sebutkan sebelumnya. Yang lebih kurus namanya Rusian, yang tadi bicara namanya Rusen, dan yang satunya lagi namanya Rucen. Kemudian, Yun Yimeng terus memperkenalkan ketiga lelaki tua itu kepada Sifeng melalui telepati, Rucian dan Rucen lebih tidak sabaran, sedangkan Rucen lebih dewasa. Rucen, Rucen, serahkan padaku. Sifeng menggumamkan nama tiga orang yang turun dari atas. Kemudian, dia berkata kepada mereka bertiga, Kalau begitu, Ben Sao tidak akan menyanyiakan usahanya lagi. Buka formasi ini dan mari kita tinggalkan tempat ini. Saat berbicara, Sifeng menggerakkan tangan kanannya ke depan. Lonceng ilahi kaisar surgawi yang membesar mulai menyusut dengan cepat di bawah pikiran Sifeng. Kemudian, lonceng itu terbang kembali ke Sifeng dan dengan cepat kembali ke ukuran kepala manusia. Kemudian, Sifeng menangkapnya di tangannya. Ini, begitu Sifeng selesai berbicara, ekspresi ketiga lelaki tua itu berubah. Melihat ekspresi mereka berubah, wajah Sifeng menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, Hmm, apa, tidak bisakah Ben Sao meninggalkan tempat ini? Apakah kau akan memenjarakan Ben Sao di sini juga? Kemudian, semangat juang yang dahsyat melonjak dari tubuh Sifeng. Sekarang, Sifeng adalah demigod bintang tujuh di alam jalan bela diri, demigod bintang lima di kekuatan fisik, dan demigod bintang empat di kekuatan jiwa. Selain itu, ia memiliki lonceng ilahi kaisar surgawi di tangannya. Meskipun ketiga lelaki tua di atas adalah ahli di alam abadi sejati, Sifeng tidak takut pada mereka jika mereka ingin menghentikannya. Merasakan semangat juang Sifeng, ketiga lelaki tua itu mengingat adegan orang aneh ini yang secara brutal memukuli ahli dari klan dewa dalam pertempuran legenda surgawi. Ekspresi mereka berubah lagi. Ruchen, yang tampak lebih ramah, segera berkata, Jangan kasar. Teman kecil, tolong jangan ganggu persahabatan kita. Kalau kamu mau pergi, kami bertiga tentu tidak akan menghentikanmu. Oh. Mendengar perkataan Ruchen, Sifeng berkata, Oh, kalau begitu kalian bertiga buka saja formasi besar itu untukku dan mari kita pergi. Mendengar perkataan Sifeng, Ruchen dan dua orang tua lainnya saling berpandangan. Kemudian, Ruchen perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada Sifeng, Kau boleh pergi, tetapi pedang dewa Guao milik keluarga Yun tidak boleh. Kenapa? Pada saat ini, Yun Yimeng berbicara. Sosoknya melintas saat dia bergegas berteleportasi ke arah Sifeng. Pedang kebanggaan kuno adalah milik keluarga Yun. Dia, Yun Yimeng, tentu saja berhak mengambilnya. Melihat Yun Yimeng, yang masih berteleportasi, Ruchen perlahan berkata, Karena pedang kebanggaan kuno ditinggalkan oleh leluhurmu di surga dan bumi batas Untuk membantu makhluk dari semua klan melawan klan dewa. Yun Yimeng, jika kau mengambil pedang kebanggaan kuno dari surga dan bumi yang terkurung, Kau akan melanggar keinginan leluhurmu. Kau bisa dianggap sebagai orang yang tidak berbakti. Ini, mendengar kata-kata Ruchen, ekspresi Yun Yimeng berubah. Jika demikian, maka ia telah melanggar keinginan leluhurnya. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang kebanggaan kuno yang tampak biasa muncul di tangan Yun Yimeng. Pada saat ini, Yun Yimeng menatap pedang di tangannya dengan ekspresi yang rumit. Kemudian, Yun Yimeng menoleh ke Si Feng dan berkata, Tuan, muridmu akan tinggal di surga dan bumi batas dengan pedang kebanggaan kuno untuk sementara waktu. Pada saat ini, sosok Guimei dan Xiao Tianyi sudah terbang mendekat. Setelah mendengar perkataan Yun Yimeng, Xiao Tianyi terkejut dan berkata, Adik Kenam, apakah kamu akan tinggal di sini? Ya, Yun Yimeng menganggup lembut dan menjawab. Si Feng mengerutkan kening. Ia menatap ketiga lelaki tua berjubah putih itu dan kemudian menatap Yun Yimeng. Kemudian, sebuah kepingan giyok muncul di tangannya. Si Feng menyerahkannya kepada Yun Yimeng dan berkata, Jangan khawatir, Yun Yimeng, aku sudah menceritakan semuanya kepadamu. Karena kau ingin tinggal di surga dan bumi yang terbelenggu ini, maka tinggallah. Ambillah lempengan giyok ini dariku. Jika kau membutuhkan sesuatu dariku, remukkan saja lempengan giyok ini. Dimanapun aku berada, selama aku merasakannya, aku pasti akan segera datang. Yun Yimeng mengulurkan tangan untuk mengambil jade slip dan mengucapkan terima kasih kepada Si Feng. Terima kasih, Guru. Kemudian, Yun Yimeng mengulurkan tangan untuk mengambil jade slip dari tangan Si Feng. Kemudian, Si Feng mendongak lagi ke arah ketiga lelaki tua itu dan berkata, Tiga lelaki tua. Yimeng adalah murid Ben Sao, karena dia telah memilih untuk tinggal di sini untuk sementara waktu, Ben Sao akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, jika kalian bertiga menggunakan kekuatan untuk mempermalukannya, Ben Sao tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Ben Sao akan membunuh kalian bertiga kemanapun kalian pergi. Ben Sao tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ben Sao akan membunuh kalian bertiga kemanapun kalian pergi. Suara arogan Si Feng tiba-tiba bergema di langit dan bumi yang terkurung. Kemudian, niat membunuh Si Feng yang awalnya terkendali membubung tinggi ke langit. Niat membunuh yang tak tertandingi menyerbu ke arah tiga lelaki tua berjubah putih itu. Yun Yimeng memegang pedang kebanggaan kuno di tangannya. Di surga dan bumi yang terkurung, satu-satunya orang yang dapat mempermalukannya adalah tiga orang tua, selain klan dewa yang sering menyerbu surga dan bumi yang terkurung. Oleh karena itu, kata-kata Si Feng dan niat membunuh yang membumbung tinggi ke langit merupakan peringatan bagi ketiga lelaki tua itu. 1759 Anda Ketika mereka mendengar kata-kata dingin Si Feng dan niat membunuh sedingin es yang membumbung tinggi ke langit, ekspresi ketiga lelaki tua berjubah putih itu berubah drastis. Wajah tua Rusyan dan Rusen dipenuhi amarah. Rusyan berteriak marah pada Si Feng, Si Feng, apakah kamu benar-benar mengira kami takut padamu? Saat dia mengatakan ini, aura yang tak tertandingi muncul dari tubuh Rusyan. Hem, Rusen juga mendengu semarah pada Si Feng, wajahnya memerah dan matanya melotot. Hanya Ruchen yang tampak lebih tenang. Dia tidak berbicara atau bertindak. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangannya dan bergerak perlahan. Begitu segel Ruchen muncul, kekosongan di depan Si Feng berfluktuasi. Kemudian, Si Feng dan yang lainnya mendengar Ruchen berkata, Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Nada bicara Ruchen agak tidak bersahabat, seolah-olah dia meminta mereka pergi. Setelah mendengar perkataan Ruchen, Si Ao Tianyi pun berpamitan pada Yun Yi Meng, Adik Kenam, jaga diri. Guru, hati-hati, kakak senior, jaga diri baik-baik. Yun Yi Meng menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Si Feng dan Si Ao Tianyi. Ingat, jika kau butuh sesuatu, hancurkan batu giyok itu untuk memanggil tuanmu. Si Feng memperingatkan Yun Yi Meng lagi. Kali ini, dia mengabaikan ketiga lelaki tua itu dan berkata kepada Si Ao Tianyi dan Gui Mei, Silakan saja. Ayo pergi. Ya, Kaisar Agung. Ya, Guru. Kemudian, ketiga sosok itu bergerak bersama dan melesat maju. Dalam sekejap mata, mereka melesat ke dalam kehampaan dan menghilang di depan mata Yun Yi Meng. Di depan Yun Yi Meng, masih ada langit tanpa batas. Tuan, kakak senior kelima. Setelah Si Feng dan yang lainnya pergi, Yun Yi Meng menggumamkan kedua nama itu dengan pelan. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ketiga lelaki tua itu lagi. Pada saat ini, Ruchen membuka mulutnya lagi. Yun Yi Meng, Dugu Sing Yun sudah mati. Mengapa kamu tidak mengambil aliposisi patriark ras manusia di masa depan? Kamu memiliki pedang ilahi kebanggaan kuno di tanganmu. Mungkin ras manusia juga akan diyakinkan olehmu. Tidak, mendengar kata-kata Ruchen, Yun Yi Meng dengan tegas menolak. Lalu dia berkata, Tuanku adalah penguasa dunia tertutup ini. Sekarang setelah Tuanku meninggalkan tempat ini, aku akan mengambil alih kendali 21 klan sebagai gantinya. Mulai sekarang, aku akan menggantikan Tuanku sebagai penguasa dunia ini. Suara Yun Yi Meng tegas, seolah dia tidak akan membiarkan siapapun menolak. Si Feng dan dua orang lainnya awalnya datang ke tanah terlarang kematian untuk mencari Yun Yi Meng, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yun Yi Meng masih ada di sana. Namun, melihat Yun Yi Meng aman dan dilindungi oleh pedang dewa, Si Feng merasa lega. Si Feng dan dua orang lainnya masih terbang ke depan. Pada saat ini, Si Feng bergumam lagi, Yi Meng baik-baik saja, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada Aoyue. Mendesah. Di antara murid-murid ini, yang paling dipedulikan Si Feng tentu saja Leng Aoyue. Dia terutama mengingat ujung tombak yang pernah dilihatnya di benua Manghuang. Namun, dia teringat perkataan tetua Tianyong saat itu, Jin Mo, Yun Yi Meng, dan Leng Aoyue semuanya ada di dunia ini. Ini membuat Si Feng merasa lebih lega. Kekuatan takdir tetua Tianyong memang misterius. Ia pernah berkata kepada Si Feng bahwa jika ia ingin menemukan Yun Yi Meng, ia bisa memasuki tanah terlarang kematian. Ternyata, Yun Yi Meng memang berada di tanah terlarang kematian. Hah! Hah! Si Feng dan dua orang lainnya telah terbang maju. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa kekosongan di sekitar mereka ditutupi oleh kabut putih keabu-abuan yang tebal. Langit dan bumi menjadi suram dan gelap. Melihat lingkungan yang familiar ini, Si Feng langsung tahu bahwa dia telah kembali ke tanah terlarang kematian. Pada saat ini, sebuah kekuatan tak terlihat yang tak tertandingi tiba-tiba jatuh dari langit dan dengan keras menekan Si Feng dan dua orang lainnya. Seketika, sosok Si Feng dan dua orang lainnya jatuh dengan cepat di bawah kekuatan tak kasat mata itu. Kekuatan ini, Si Feng berseru dalam hati. Langit di atas tanah terlarang kematian ditutupi oleh kabut tebal berwarna putih keabu-abuan. Si Feng bertanya-tanya apa yang ada di dalam kabut di atas tanah terlarang kematian. Namun, kekuatan kematian ditekan oleh kekuatan tak terlihat yang sangat kuat, yang mencegah siapapun terbang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat tengah menekan Si Feng dan dua sosok lainnya. Tianyi, Gui Mei, tenangkan pikiranmu. Si Feng segera meneriaki Xiao Tianyi dan Gui Mei. Mendengar teriakan Si Feng, keduanya melakukan apa yang diperintahkan tanpa ragu-ragu. Kemudian, tubuh Xiao Tianyi dan Gui Mei bersinar dengan cahaya merah darah. Saat cahaya merah darah jatuh, Xiao Tianyi dan Gui Mei menghilang dan tersedot ke dalam ruang tablet batu darah oleh Si Feng. Ah! Pada saat ini, Si Feng, yang masih jatuh dengan cepat, berteriak keras. Kemudian, dia mulai melawan kekuatan tak terlihat yang menahan jatuhnya. Dengan kilatan cahaya kemasan, lonceng ilahi kaisar surgawi, senjata dewa sejati, muncul di depan Si Feng seketika dan membesar. Pada saat yang sama, Si Feng memukul lonceng ilahi kaisar surgawi dengan telapak tangannya. Dong, kekuatan dewa sejati yang kuat menyapu keluar dari lonceng ilahi kaisar surgawi, menyebabkan ruang mendidih. Di bawah kekuatan dewa sejati yang dahsyat ini, kekuatan tak kasat mata yang menekan kejatuhan Si Feng langsung sirna. Kemudian, Si Feng berteriak dengan suara rendah dan bergegas maju dengan lonceng ilahi kaisar surgawi di depannya, ayo pergi. Dulu dia tidak cukup kuat untuk terbang ke langit dan mengintip dunia yang diselimuti kabut putih ke abu-abuan. Sekarang, Si Feng yang memiliki kekuatan besar, akhirnya berhasil menembus rintangan itu. Dia terbang ke langit. Di bawah kekuatan lonceng ilahi kaisar langit Si Feng, kekuatan tak kasat mata yang menekannya terus-menerus dihancurkan. Si Feng semakin dekat dan dekat dengan kabut putih ke abu-abuan di langit, yang seperti lautan putih ke abu-abuan. Void aneh ini terus-menerus mengirimkan serangan tak kasat mata ke tanah terlarang kematian. Aku tidak tahu berapa banyak prajurit yang telah memasuki tanah terlarang kematian telah mati secara misterius di bawah kekuatan tak kasat mata itu. Kali ini, Ben Sao ingin melihat apa yang ada di sana. Si Feng berpikir dalam hati saat dia semakin dekat dengan kabut putih ke abu-abuan. Dengan kecepatan Si Feng saat ini, dia akan tiba di tanah terlarang kematian dalam waktu singkat. Pada saat ini, Si Feng mengulurkan tangannya dan meraih lonceng ilahi kaisar surgawi yang besar di depannya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mengaktifkannya dengan kekuatan yang lebih kuat. Dia menggunakan lonceng ilahi kaisar surgawi sebagai senjata dan membantingnya dengan keras ke dalam kabut abu-abu yang bergelombang. Boom! Suara ledakan terdengar, langit tampak runtuh di bawah serangan Si Feng. Tiba-tiba, Si Feng membuat lubang besar di kabut putih ke abu-abuan. 1760 Lonceng ilahi kaisar langit meledakan sebuah lubang besar pada kabut yang bergulung-gulung, seakan-akan dunia lain telah terhempas. Ledakan, 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 wah, mengaum, mengaum, pekik. Gelombang ledakan dahsyat, suara tabrakan, raungan, dan lolongan aneh bergema tanpa henti. Seolah-olah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung di dunia itu, dan itu seperti medan perang kuno yang kacau. Si Feng, yang sedang bergegas maju sambil memegang lonceng ilahi kaisar surgawi di tangannya, tiba-tiba memucat. Pada saat ini, Si Feng telah bergegas masuk ke dalam lubang besar yang telah diledakkan itu. Tetapi pada saat yang sama, sebuah kaki hitam besar menghentak dengan keras dan dahsyat ke arah lonceng ilahi kaisar surgawi. Wah, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Si Feng tiba-tiba terguncang oleh kekuatan dahsyat yang menginjak lonceng ilahi kaisar surgawi. Tubuhnya, yang baru saja melesat ke atas, jatuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia jatuh dari lubang besar itu lagi. Pada saat ini, mata Si Feng terbuka lebar, dan ada ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Itu, itu medan perang kuno. Meskipun Si Feng baru memasuki dunia itu sebentar, dia telah melihat makhluk-makhluk yang padat dan berbentuk aneh. Tampaknya ada pertempuran besar yang kacau balau. Makhluk besar macam apa yang masuk ke sini? Si Feng bertanya dengan heran. Dia telah ditendang keluar oleh kaki hitam besar itu. Kekuatan yang menginjak lonceng ilahi kaisar surgawi itu jelas lebih kuat daripada Senran, ahli dari klan dewa yang pernah ditemuinya di batas langit dan bumi. Itu sebanding dengan teknik ares petir yang telah diperolehnya. Tentu saja, itu adalah teknik ares petir yang pernah digunakannya saat ia memiliki lonceng ilahi kaisar surgawi. Jika Si Feng menggunakan teknik dewa petir, dia mungkin bisa menahan kekuatan kaki itu. Namun, saat ini, dia terjatuh dengan keras dan tidak berniat untuk bangkit lagi. Salah satu makhluk yang padat dan berbentuk aneh itu bisa saja menginjaknya jatuh dari langit. Bahkan jika dia bergegas naik lagi, siapa yang tahu berapa banyak makhluk seperti itu di dunia itu? Siapa yang tahu jika ada makhluk yang lebih menakutkan? Dunia macam apa itu? Di tanah kematian terlarang, seringkali ada kekuatan yang jatuh dari langit dan langsung membunuh para prajurit yang memasuki tanah kematian terlarang. Dari apa yang terlihat, energinya telah bocor ke tanah terlarang kematian dari medan perang itu. Seolah-olah sesuai dengan pepatah kuno, ketika makhluk abadi bertarung, manusia fana akan menderita. Makhluk-makhluk kuat di medan perang di langit terus bertarung dan membunuh para petualang yang memasuki tanah terlarang kematian. Tapi apa sebenarnya batu perak tadi? Mengapa aku bisa menghindari malapetaka yang tak terduga dengan batu perak itu? Kemudian, si Feng teringat pada batu perak yang diperolehnya saat pertama kali memasuki tanah terlarang kematian. Jika para kultifator yang memasuki tanah terlarang kematian meninggal secara misterius, terbunuh oleh kekuatan yang keluar dari medan pertempuran, lalu mengapa mereka memiliki batu perak misterius di tubuh mereka saat itu, yang memungkinkan mereka terhindar dari kematian yang tidak dapat dijelaskan. Si Feng juga ingat bahwa pertama kali dia menemukan beberapa mayat yang tiba-tiba mati. Namun, semua mayat itu memiliki karakteristik yang sama, jiwa mereka telah dihancurkan oleh kekuatan misterius. Tapi mengapa seperti ini? Mungkinkah pada masa itu, di medan perang hidup segerombolan makhluk misterius yang kekuatannya mampu menghapus jiwa makhluk hidup secara tak kasat mata? Apa itu? Ini adalah misteri lain yang tidak terpecahkan. Kali ini, si Feng telah memasuki tanah terlarang kematian tanpa memperoleh sekeping pun batu perak misterius. Selain itu, medan tanah terlarang kematian telah berubah drastis. Siapa yang tahu apa yang terjadi padanya? Pikiran-pikiran ini dengan cepat terlintas di benak si Feng. Pada saat ini, tubuh si Feng bergerak lagi. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang jatuh dan berhenti di udara. Kemudian, si Feng mengangkat kepalanya lagi dan menatap kabut putih ke abu-abuan di langit. Pada saat ini, lubang besar yang telah dibuatnya sebelumnya telah menghilang. Si Feng sepertinya melihat medan perang yang penuh kekerasan dan kekacauan itu melalui kabut putih ke abu-abuan lagi. Namun, si Feng menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak berniat kembali ke medan perang itu. Dia sudah menyadari bahwa meskipun dia sekarang bisa bertarung melawan dewa sejati, itu bukanlah tempat yang seharusnya dia tuju. Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan langit dan bumi yang terbelenggu ini. Setelah mengatakan itu, tubuh si Feng yang melayang di udara mulai turun perlahan. Dalam kesannya, gunung pedang raksasa langit dan bumi yang terkurung berada di sungai hitam kematian. Sekarang, dia tidak jauh dari langit dan bumi yang terkurung. Di bawahnya adalah sungai hitam kematian. Sebelumnya, di Black River of the Earth, si Feng dikejar oleh makhluk-makhluk kuat dan mengerikan di Black River of the Earth. Itulah sebabnya dia melarikan diri ke konfinemen Heaven and Earth. Tubuhnya yang jatuh bergerak melalui kabut putih ke abu-abuan. Kemudian, ekspresi si Feng berubah lagi. Apa, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah medan tanah terlarang kematian telah berubah lagi? Dalam kesannya, seharusnya ada sungai hitam kematian di bawah. Namun, saat ini, yang terlihat oleh si Feng adalah hamparan reruntuhan. Tempat itu tampak seperti benar-benar berantakan. Pilar-pilar batu dan batu-batu yang pecah terlihat di mana-mana. Tempat itu tampak sangat sunyi. Kemudian, tubuh si Feng jatuh ke reruntuhan. Kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah. Namun, tidak lama kemudian, kekuatan itu terhalang lagi. Kekuatan itu tidak dapat terus menembus kabut putih ke abu-abuan yang misterius itu. Namun, dalam jangkauan deteksi jiwa si Feng, dia tidak merasakan adanya fluktuasi kehidupan atau jejak kehidupan apapun. Keheningan. Tempat ini sangat sunyi. Begitu sunyinya sehingga terasa agak menyesakkan. Bahkan si Feng, yang berdiri di reruntuhan, merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Kemudian, si Feng perlahan berbalik dan melihat ke arah barat. Ketika memasuki tanah terlarang kematian, si Feng telah bergerak ke arah barat. Pintu keluar tanah terlarang kematian berada di barat. Meskipun medan tanah terlarang kematian mungkin telah berubah lagi, sangat mungkin medan tanah terlarang kematian telah berubah lagi. Kemudian, si Feng bergerak cepat ke arah barat. Oke, tidak lama setelah si Feng bergerak, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir turun dari void. Namun, meskipun energi itu mengamuk, si Feng tidak menaruhnya di matanya. Ledakan. Tangan kanannya bergetar sedikit. Lonceng ilahi kaisar surgawi di tangan si Feng kembali berdenting keras. Gelombang suara yang lebih dahsyat menyapu dan menghancurkan kekuatan dahsyat itu dalam sekejap. Pada saat ini, si Feng yakin bahwa kekuatan yang turun dari langit memang berasal dari medan perang kuno yang kacau. Saat si Feng terus bergerak ke arah barat, beberapa pasukan kuat jatuh ke arah si Feng pada saat yang sama. Mereka begitu cepat sehingga mereka tiba dalam sekejap mata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.